Hai teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi di Youtube Mami Yurisi Bagi teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe Juga lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Nah teman-teman, di video kali ini Saya mau buat saus yang serba guna nih Ini tuh enak banget Cocok banget kita makan dengan vimsum Otak-otak, cakwe, bakwan Pokoknya apa aja Dan bikinnya sangat mudah sekali Nah teman-teman Motocara buatnya Yuk ikutin videonya, sampai selesai ya Oke teman-teman, untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan Di sini sudah ada tomat Ada cabai rawit, cabai merah Pokoknya sesuai selera Lalu bawang putih Lalu kita siapkan juga saus sambal Seperti ini, makin banyak juga makin enak Selanjutnya ada penyedap rasa Dan ada garam Ada gula pasir juga Dan kita gunakan cuka ya Seperti ini Oh iya, jangan lupa juga airnya ya Seperti ini Dan untuk mengentalnya Kita menggunakan tepung maizena Seperti ini Yang kita kasih nanti dengan air ya Oke pertama kita akan larutkan dulu aja Maizena bersama air seperti ini Supaya nanti mudah Tinggal kita masukkan aja Kita aduk-aduk kayak gini Kalau udah kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan rebus semua bahan-bahannya Dengan air seperti ini Kita masukkan aja semuanya Cabainya bisa kita sesuaikan Dan makin pedas itu sebenarnya makin enak loh teman-teman Sekarang kita masak aja dengan api yang sedang Pokoknya sampai benar-benar mendidih dan sampai cabainya mateng ya Nah kalau cabainya sudah benar-benar mendidih kayak gini Atau cabainya sudah benar-benar mateng Boleh kita angkat aja ya teman-teman Kayak gini Lalu disini akan kita blender Semuanya sampai benar-benar halus ya Nah ini dia Ini cabainya sudah benar-benar halus banget Jadi sudah tidak ada biji-bijiannya lagi Kita kembali masukkan ke dalam panci ya Kayak gini Lalu boleh kita tambahkan lagi air Secukupnya sesuai yang kita mau Disini saya masukkan 300 ml aja Kita masukkan seperti ini Lalu kembali kita masak Dengan api yang sedang Sambil kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya Kita masukkan aja gula pasirnya Kayak gini Lalu kita tambahkan lagi penyedap dan garam Tambahkan juga saus sambalnya Kayak gini Selanjutnya kita aduk-aduk rata Dan kita tambahkan juga cukaknya Tambahkan aja secukupnya Sesuai dengan selera keasemannya Pengen asem atau pengen enggak Sesuaikan ya Lalu kita aduk-aduk kayak gini Sampai dia itu benar-benar mendidih Setelah itu baru kita kasih pengentalnya Maizena yang tadi kita buat Nah kalau sudah mendidih kayak gini Sekarang apinya kita kecilkan dulu Lalu kita masukkan tepung maizena Yang telah kita kasih air tadi nih Kayak gini Dan ini kita aduk-aduk Sampai dia itu benar-benar mengental Nah teman-teman Ini tuh makin dingin Makin mengental ya Nah kalau kira-kira sudah pas Kekentalannya Kita angkat aja nih Dan ini sudah matang Dan hasilnya kayak gini Dan sekarang akan kita salin dulu ke wadah Taraaa Ini dia teman-teman Hasilnya kayak gini Ini tuh enak banget Cocok banget Untuk kita makan bersama dimsum Cireng Otak-otak Pokoknya apa aja Manisnya pas Pedasnya pas Juga asemnya pas Bikinnya juga gampang banget Dan ini tuh makin lama Makin mengental Oke teman-teman Selamat mencoba di rumah ya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax